Oke untuk USG pembuluh darah Ini prosedur dilakukannya seperti apa sih dok? Jadi untuk masalah prosedur Dia sama dengan seperti katheterisasi jantung biasa Jadi setelah pasien dilakukan katheterisasi Dia menggunakan alat katheter Nah nanti di dalam katheter tersebut Dimasukin suatu wire, guide wire gitu Nah setelah itu nanti di dalam guide wire Yang dimasukin ke dalam pembuluh darah jantung Dimasukin kamera ini Kamera ini nanti akan kita masukkan ke tempat lokasi Yang mau kita evaluasi pembuluh darahnya Nah evaluasi lokasi Kemudian evaluasi penyumbatan Berapa persen Kemudian berapa ukuran pasti pembuluh darahnya Karena kalau angiografi koronir hanya tebak saja Oh ini sekian, ini sekian gitu ya Karena berdasarkan intuisi dokternya Tentu dokter yang udah biasa Melihat pembuluh darah memang udah exactly Bisa menduga dengan secara pasti lah ya Tapi untuk pastinya itu adalah dengan alat Aifus atau OCT ini untuk melihat pembuluh darahnya Kemudian dalam juga ya Kalau misalnya ada sumbatan-sumbatan Mesti diketahui itu sumbatannya jenis apa Berat, ringan atau bagaimana di dalamnya Itu memang harus menggunakan alat ini Jadi tugasnya kurang lebih sama seperti tim survei Iya betul Tapi udah survei dengan sangat detail Dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat Oke next dok pertanyaannya Dok untuk kasus aritmia Aritmia itu masalah detak jantung ya Irama jantung ya dok ya Ini biasanya lebih ke OCT atau Aifus Nah ini harus dijelaskan nih kepada netizen Jadi kalau untuk aritmia Jadi kalau di dalam bidang penyakit kardiofaskular Tentu ada berbagai macam penyakit Kita harus bisa membedakan penyakit Satu penyakit yang disebabkan oleh karena Ada sesuatu di dalam pembuluh darah Makanya disebut dengan penyakit jantung koroner Atau penyakit yang problemnya di sistem Kelistrikan jantung Yang disebut dengan aritmia Beda kasus Beda jalur Jadi gangguan aritmia dengan gangguan penyakit jantung koroner Itu memang beda kasus Walaupun mereka yang mengalami penyakit jantung koroner Bisa mengalami gangguan aritmia Yang lain kalau ingin tahu ya Penyakit yang lain bisa saja melibatkan katup jantung Kemudian yang lain bisa melibatkan otot jantung Seperti kardiomiopati Misalnya orang lari maraton Pemain sepak bola profesional Itu sering mengalami kardiomiopati Dimana otot jantungnya itu mengalami Penebalan yang abnormal Luar biasa yang Sampai mengganggu jantungnya sendiri Banyak jenis-jenis yang lain daripada penyakit jantung Mungkin kita hari ini bahasnya tentang Satu topik dulu Ya itulah kenapa pentingnya kita Mengedukasi ya Mengedukasi dan begitu kita ada masalah itu Memeriksakan diri ke tangan yang tepat gitu ya dok ya Betul tepat sekali Oke saya yakin banyak sekali pertanyaan dari netizen Tapi waktu kita cukup terbatas ya dok ya Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Di lain waktu lain kesempatan Untuk membahas sesuatu yang lain tema lagi yang menarik Dan sobat IMC yang mungkin pengen tahu jadwalnya dokter Dede Ini di IMC Pulomas hari apa jam berapa Jangan lupa untuk Sekarang udah gak perlu telepon lagi Tapi cukup download ya Ini mobile apps namanya EM Care Doc ya Nah di EM Care ini kita bisa bikin appointment Bisa tahu jadwal dokter Dede itu hari apa jam berapa Dan ada medical history kita Gitu jadi semuanya lebih mudah lebih simple Hanya lewat handphone ya Jangan lupa untuk di download di App Store dan juga Play Store Kita pamitan dulu sama dokter Dede Spesialis penyakit dalam konsultan kardiofaskular dari IMC Pulomas Ketemu lagi tentunya di lain waktu lain kesempatan Di IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra Kita pamit dulu ya dok Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!